Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Ini ada 8 jenis mangrove sejati, yang menangannya apa sih? Oh, apa aja tuh jenis-jenisnya mas? Ini Rejo Pro 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 Mocronata. Oh, aduh, itu mangrove apa lagi tuh? Itu mangrove sejati, yang jenis Rejo Pro Pro, disini ada 3 jenis Rejo Pro Pro, yaitu Rejo Pro Pro Stilosa, Mocronata, sama Apiculata. Jadi, cara menanamnya sendiri gimana mas? Cara menanamnya? Nah, aduh. Nah, disini Terima kasih. 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 selamat menikmati dia punya rahang yang lebar dan memanjang seperti ini beserta gigi-gigi tajam yang saling menyilang ya Boya ini menggunakan rahangnya yang keras ini untuk berguna mangsa lubang hidung dan matanya itu ada di atas kepalanya itu fungsinya untuk mengintip ataupun mengawasi mangsa-nya dari dalam air mas coba masnya ngundur dulu mas kita lepas lagi aja ya mas ya oke galak banget kan mas top seneng banget hari ini fungsinya masih bisa menemukan habitat dan juga melihat kehidupan buaya di habitat aslinya masih tersisanya satwa-satwa langkah seperti ini merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang baik ya mas ya karena perlahan-lahan kawasan ini mulai kembali alami mulai kembali asri karena seperti buaya burung lalu kepiting itu mulai kembali dari laut mulai kembali menempati kawasan hutan mangrove ini oke mudah-mudahan makin lama makin asri ya mas ya karena terus dijaga bener gak kalau gak dijaga satwa-satwa langkah seperti ini perlahan-lahan akan hilang sini mas oke mas sekarang kita digarin aja yuk yuk selamat menikmati 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 Terima kasih.